Masih bersama kami di Ayu Siang, pemirsa kita ke informasi berikutnya Harun Bin Senar, jemaah haji tertua asal Pemekasan Madura yang berusia 119 tahun tiba di Madinah. Harun mengaku dalam kondisi sehat. Harun Bin Senar, jemaah haji tertua berusia 119 tahun asal Kecamatan Propo, Pemekasan Madura, Jawa Timur tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Umurnya pintar, mbak. Umurnya senapa, mbak? 119 tahun. Kakek yang kerap di Sapa Mbak Harun ini tiba bersama 450 rombongan yang tergabung dalam Kloter 6 Embarkasi Surabaya. Meski usianya sudah lebih dari 100 tahun, Mbak Harun bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan Mbak Harun mengaku dalam kondisi sehat dan masih bisa berjalan. Meski demikian, petugas tetap memberikan Mbak Harun kursi roda. Sebelumnya, Harun Bin Senar mendaftar haji pada tahun 2017 silam. Ia seharusnya berangkat haji pada tahun 2046. Namun, ia mendapatkan kuota prioritas lansia sehingga bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Maruf El Rumi, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang ibu berusia 67 tahun di Kloten, Jawa Tengah akhirnya bisa mengwujud KBP-nya berangkat haji di tahun ini. Keberangkatannya ke Tanah Suci berkat ketekunannya menabung lebih dari 20 tahun dari hasil berdagang sapuli dikeliling. Mursida, 67 tahun, warga keperabuan Polon Harjo, Kloten, Jawa Tengah ini adalah salah satu dari calon jemaah haji asal Kloten, Jawa Tengah yang akan berangkat di tahun ini. Meski hanya berprofesi sebagai pedagang sapuli dikeliling, janda empat anak ini berhasil menabung selama 20 tahun dengan menabung Rp10.000 setiap hari. Mendaftar haji sejak tahun 2012 dan sempat tertunda karena pandemi, akhirnya ibu Mursida dapat mewujudkan mimpinya di tahun ini. Menambung juga ada di cairan, di buka, di infak, di buka, di buka 1 hari 1000 saja. Kini segala persiapan sudah ia lakukan. Aksi Ibu Mursida juga membuktikan Keterbatasan ekonomi kini tidak jadi penghalang untuk berhaji. Dari Kelaten Jawa Tengah, saya Fulefendi, AINU Semangorga. Pemirsa pengurus Partai Perindu Sedusa Tenggara Barat menggelar rapat konsolidasi sebagai persiapan menghadapi pemiru 2024. Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu, Tuan Guru Bajang Muhammad Senul Majdi. DPW Partai Perindu NTB menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus DPD Partai Perindu Sedusa Tenggara Barat. Rapat konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam rapat konsolidasi ini, TGB memberikan suntikan semangat kepada seluruh kader dan bacalek Partai Perindu dalam menghadapi pemilu, serta menjaga nama baik Partai dengan membangun kredibilitas dan integritas. Berdoa mudah-mudahan diberi kekuatan yang lebih berlipat untuk bisa melaksanakan amanah kita masing-masing. Karena batu uji bagi calek itu bukanlah sekedar ketika dia menang, tapi bagaimana melaksanakan amanah. Dengan ilmu, insya Allah, dengan modal yang kita miliki, tujuan yang kita capai itu akan terarah. Konsolidasi akan terus dilakukan Partai Perindu di berbagai daerah demi terciptanya komunikasi dan soliditas dalam upaya menyusun strategi pemenangan Partai Perindu di pemilu 2024 mendatang. Dari Mataram, Harikasidi, Ainews, melaporkan. Toilet unik dengan kaca transparan atau tembus pandang hadir di Jakarta. Informasinya usah jeda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.